Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara kejadian menghebohkan terjadi di Kabupaten Kepahyang. Seorang marbot masjid di Rejang Lebong tewas mengenaskan di tangan mantan istri saat sedang berada di kebut. Kamis pagi, warga Rejang Lebong dihebohkan dengan adanya aksi pembunuhan yang dilakukan seorang wanita berindisial AHA terhadap mantan suaminya. Aksi pembunuhan terjadi di salah satu perumahan kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah. Korban berindisial AF mendapat luka bacok di bagian leher belakang dan bagian kening. Diketahui korban AF adalah keseharian sebagai ghorim atau marbot masjid di desanya dan terkenal sangat rajin. Sementara kasih humas Polres Rejang Lebong AKPS Sinar Simanjutak menjelaskan. Saat ini pelaku mengalami depresi. Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga terhadap suaminya sampai korban meninggal dunia akibat pengenayaan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk sementara menurut keterangan beberapa presaksi yang kita minta di sekitaran TKP bahwa pelaku tersebut sudah beberapa kali melakukan pengurusakan rumah di sekitar tempat kediamannya. Dari informasi yang diterima pihak kepolisian, pelaku mengalami depresi dan sering membuat keributan di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu pelaku juga sering berurusan dengan pihak berwajib namun dilepas karena mengalami depresi. Alex Chandra, kontributor Rejang Lebong, TVRI Bungkulo melaporkan.